Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah anda berjigit kayak orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya bih eh terima kasih buat teman-teman yang memang masih setia di channelnya seputar ketambang yang belum subscribe terlalu akan di subscribe ya di biar lebih semangat lagi buat videonya di video kali ini saya pengen cerita dikit lah ya di terkait unit yang memang udah ready atau memang udah siap balik ke tambang maupun siap di jual juga ya inilah unit WD wheeldozer 600 ini nanti saya ceritain cuman fungsinya buat ditambang ya dibuat apa sih eh pada saat memang ini ditambang digunain buat apa ini udah ready ya sebelumnya ya buat teman-teman ini kita lihat sini ya kita lihat sini nih ikan udah proses penting semua nih proses pabrikasi atau pengelasan udah kelar juga nah terus peleknya udah nah bannya juga baru ya ya banyak udah baru Hai terus semuanya udah dicet terus untuk siliner-siliner hos hos ini udah diganti nah ini udah dicet ya ini udah dicet terus posisi yang bocor-bocor udah udah dibenerin itu di bagian hidrolik ya posisi yang diartikulit namanya nih ya nah ini semuanya udah diganti termasuk dari hos hos steering di bawah kabin ini posisi hos yang ada di bawah kabin ya teman-teman Hai ini udah ready udah siap balik ke tambang maupun buat proses dijual nah ini buat apa namanya proses pengelasan pengelasan yang ada di eh apa namanya attachmentnya lah ngomongnya offer-offer plat udah semuanya udah ready jadi saya pengen cerita ini aja ya buat teman-teman ini fungsinya buat apa ditambang nih kok enggak posisinya ada baknya ya buat ngangkat eh material ataupun apapun buat ngangkat tapi dia mendorong kayak unit bulldozer yaitu tadi WD will dozer dia punya ban tapi dia mendorong gitu loh fungsinya buat apa nah ini yang pertama biasanya ditambang ya unit ini biasanya ditambang lainnya ini ini biasanya ditambang ini untuk eh proses di pembersihin sisa-sisa batu-batu yang jatuh ya saya selesai sisa batu-batu yang jatuh dari unit dalam truk juga nah biasanya dia didorong jadi kenapa batu-batu itu biasanya didorong atau juga biasanya buat proses perbaikan jalan biasanya nah ini juga bisa juga dia di pada saat memang ada batu-batu yang jatuh dan keras jadi harapannya nggak ngelukain banyak unit lain ada ya buat teman-teman yang kedua dia bisa juga untuk eh membersihin ataupun memperbaiki jalan-jalan yang rusak ya jadi pada saat memang unit atau memang jalan-jalan itu rusak nah biasanya dia yang buat ngedosing ya buat ngedorong dan juga dia biasanya juga ada di ROM ya raw material batu bara nah ini biasanya buat eh apa namanya nyiapin lah nyiapin dan material atau memang yang apa namanya material yang dari batu bara yang memang dari kayak gunung lah menggunung kan luber kadang ke samping-samping nah dia buat mendorong lagi jadi bener-bener ditengahin gitu unitnya wheel doser kayak gini nah ini ya lebar juga ini blitnya nih ya nih udah siap udah siap buat operasi ya buat ketambang juga Oh juridinya wheel doser ya ini udah udah siap sih Oh banyak seluruhannya udah di dicit semua ya SDC teleknya udah dicit banyak diganti baru semua semuanya selesinya udah diganti dan ini unit doser ini kerjanya enggak terlalu berat kenapa dibilang enggak terlalu berat ya teman-teman kalau unit eh bener-bener bulldozer pada saat memang dia proses mendorong material itu kan bener-bener eh apa ya kondisinya ekstrim banget lah soalnya dia akan pakai underkerit atau besi ya ini kan beban dia kalau terlalu dalam dia kena tanah biasanya akan selip nah biasanya dia unit di jalan-jalan biasa aja sih nah pada saat memang dia mendorong atau mendorong apapun material kalau dia relief atau memang dia mendorong ada beban nah biasanya susah jalan kan nah biasa dia ngangkat itu blitnya sup diangkat udah nggak terlalu berat ya Nah kalau doser kan dorong terus sampai dia kelar kerjanya kalau ini kan kalau dia eh materialnya itu terlalu banyak tambah slip itu bannya makanya diangkat biasanya blitnya set di yaitu lebih awet lah ya dalam artian dari segi boba pompa juga tapi ini kelemahannya sama kayak unit WA ini unit ini sama kayak yang WA 600 juga sama yaitu problem dari overheat hidrolik jadi eh temperatur daripada hidroliknya bener-bener harus dijaga ya jadi biasanya dia udah olinya udah panas dia ke o-ring-o-ring di sini ada o-ring ya temen-temen ya sini ada o-ring di dalamnya itu nah biasanya dia bocor-bocor daerah situ lah terus hos-hosnya juga banyak ya selang menyelang jadi nah kayak gini ya tak tunjukin tuh hos-hos kecil kayak gini nah ini sering buat-buat bocor yuk jadi harus bener-bener pengecekannya harus bener-bener bagus lah kalau memang udah bocor memang harus segera diganti jangan sampai tambah parah ini unit ya will doser terus biasanya dia sini ya yang memang kadang penyakit ini pin arti kulit ini dengan ini nih ini sering aus ini kadang terus yang lainnya ini unit biasanya eh ada kondisinya juga dia kadang noise-nya dari mana nah ini tak tunjukin ya di noise-nya itu biasanya dari temen-temen itu terlihat dari depan ya tuh tajemen dari bawah situ itu biasanya dia noise itu biasanya noise-nya kenapa nah ini ya kondisi hos-grisnya ini loh ngegelantung kayak gitu tahu-tahu putus atau memang kena material tanah batu-batuan dan lain-lain biasanya putus jadi untuk pelumasan-pelumasan di bagian situ engsel-engselnya itu temen-temen ya itu biasanya kadang keganggu jadi dia kadang sering noise lah atau memang sering bunyi ngit 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 gitu lah tuh jadi biasanya kalau temen-temen mekanik biasanya aktualnya dilakukan perbaikan hosnya ini kalau kena material yang kedua biasanya dilakukan pekerisan atau memang dikasih pelumas secara manual terlebih dahulu ya inilah unit wheel loader eh wheel doser wheel doser sorry kurang terang ya soalnya aku posisinya matahari yang belakangin nih ya ini wheel doser WD600 tuh ya jadi fungsinya unit wheel doser jadi yang udah udah ready ini ya ntar kalau untuk emang ada video unit yang memang belum ready lagi tahap perbaikan ntar tak buatin video lagi ya ya temen-temen jadi biar temen-temen tahu Oh fungsinya buat apa sini baru di tambangnya itu aja terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman jadi harapannya bisa kasih informasi yang lebih baik lagi lah minimal dikit informasi terkait unit-unit yang ada di tambang atau seputar seputar tambang terima kasih sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh